Pernah pusing soal keyakinan, Indah Kalalo pelan-pelan ajarkan agama ke anak Indah Kalalo kecil dulu pernah dibuat pusing soal agama Punya orang tua, beda agama Indah tak ingin anak-anaknya merasa hal yang sama Melihat anak-anaknya yang masih kecil, Indah Kalalo tak mau terlalu keras mengajarkan soal agama ke anak-anak Saat masih kecil, Indah sempat merasakan kebingungan untuk menentukan keyakinannya Aku sih gak maksain ke anak aku jadi agamaku Karena dari kecil almarhum ibuku Kristen, Papa Islam Terus dulu masih kecil kayaknya agama tuh Kamu harus gini, harus ke gereja, ke majed, jadi puyeng Kenang Indah Kalalo ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan Aku dulu ngerasain gak suka dipaksa soal agama Jadi aku gak pengen anak-anak ngelewatin dulu apa yang aku alami masih kecil Bingung loh, anak kecil ke gereja iya, ke masjid iya, solat iya, sekolah minggu iya, lanjutnya bercerita Indah Kalalo ingin membenarkan terlebih dahulu dirinya sendiri soal beribadah Kelak dirinya sudah benar dalam beribadah, iya yakin anak-anaknya juga akan melihat Akan tetapi Indah Kalalo tetap memperkenalkan Islam ke anak-anaknya Indah pun memperlihatkan bagaimana dirinya solat, sahur dan kuasa di depan anak-anak dan suaminya Ikut dong, ikut sahur, saya ajak solat juga kok, anak-anak melihat ungkapnya Indah Kalalo baru mengajarkan Islam perlahan-lahan untuk sang anak Indah yakin anak-anaknya akan belajar solat agama yang dianudnya Pokoknya yang jelas hati yang harus baik, harus belajar yang rajin Saya mah yang basic aja gak terlalu yang harus solat 5 waktu Baca Al-Quran, ku yang masih kecil nanti aja dia belajar sendiri Agamanya sendiri aku gak akan paksain Ucap Indah Kalalo Demikian yang disampaikan oleh PT Kreator Ikuti tayangan-tayangan berikutnya yang lebih menarik Sampai jumpa Berikutnya Terima kasih telah menonton